Apa kabar teman-teman semua Berjumpa lagi di channel saya Nah di kegiatan saya pada sore Wacwi Wulah Barbecue Gegermu Barbecue Tenang kawan Perjuangan kita masih panjang kawan Nah apa kabar Semua teman-teman berjumpa lagi di channel Saya selamat sore selamat menjelaskan Aktivitas semua Nah pada kesempatan video kali ini Saya akan mereview kegiatan saya Menyepilkan kegiatan saya Yaitu pasang laminat Lebih tepatnya ini Meripay atau Memperbaiki ya Jadi Sebelumnya sudah saya pernah Ripay dan saya pernah Perbaiki untuk rumah ini Tapi ada sedikit kendala teknis Jadi Entah gak tau kenapa Untuk laminatnya ini Kembang ya teman-teman atau melar Atau Apa Bahasanya Memuai Mungkin memuai ya Jadi Untuk teman-teman semua yang Pernah mengalami Cash atau kasus seperti ini Nanti boleh tulis komentar Teman-teman di kolom komentar di bawah ya Karena sudah saya lepas tadi Untuk bagian sini Tadi Untuk bagian sini itu Naik ya teman-teman Kembang Bagi ke atas Atau jendul ke atas ya Maka dari itu Ini saya buka lah Terpaksa Lepas itu Saya tukar baru Untuk laminatnya Nasib laminatnya Masih ada ya Stok ya Kalau gak ada Memang Habislah Maka dari itu Untuk teman-teman Yang sering mengerjakan laminat Atau Lantai laminat Seperti ini Vinyl Lebih tepatnya Boleh Tulis komentar di bawah ya Kenapa Dan solusinya Nanti Biasanya diapakan ya Tulis komentar saja Di kolom komentar di bawah Saya tunggu ya Jadi sama Jadi Saling sharing disini Saling belajar Karena saya pun Apa ya Merasa belum Lihai Atau Merasa belum Jago juga Maka dari itu Masih membutuhkan saran Teman-teman semua ya Disini tadi itu Naik ya teman-teman Adalah Sekitar 5 cm Naiknya Jadi Seperti Menggelembung Makanya Dan Untuk tepiannya Yang seperti ini itu Mepat ya Padahal dulu Itu disini Saya kasih stun Sekitaran 1 cm ya Untuk sebelah kiri Sama sebelah sana itu Saya kasih stun ya Nah ini teman-teman Bisa lihat sendiri ini Yang ini pun sudah naik Nah ini sudah mepet ya Padahal dulu Seperti ini Lebih besar lagi Yang penting Nelis tidak terlihat Tapi ujung-ujungnya Seperti ini ya Dan Alhamdulillah Yang bagian sini Yang bagian susah ini Enggak kenapa-kenapa Hanya bagian kamar Master room tadi Sama yang Living room ya Sama ruang tamu Disini Yang bagian kembang tadi Ada Di bagian sini Disini pun kembang juga Karena disini kan Ada terkena Sinar matahari ya Jadi Nah ini teman-teman Lihat sendiri ya Ini sudah mepet semua Padahal dulu ini Saya kasih lubang Saya kasih spasi Disini sekitaran Satu sentian lah Jadi sampai kesana ya Mepet semua Dan ini pasangan baru Saya tadi Sudah saya kasih Satu ganjel ya Satu papan ini Sekitaran 8 mili 8 mm Sama Ini saya kasih double Jadi Kurang lebih nanti Satu senti lah Jadi pokoknya Nanti teman-teman Tulis komentar Teman-teman semua Di bawah Pengalaman Teman-teman semua Yang pernah mengerjakan Ngkripe Atau Memperbaiki Laminat seperti ini Tulis komentar Teman-teman di bawah Saja ya Ini Kalau dikatakan Susah ya Enggak susah juga sih Kalau dikatakan Senang pun Ya ribet juga Bagaimana sih ya Teman-teman Saya sedikit bingung Sedikit bingung Kalau sudah Ripe Seperti ini Untuk rumah ini Sudah berapa kali ya Ada 3 kali Ini Saya Meripe Atau Memperbaiki Maintenance Sudah 3 kali ini Tapi Gak apa-apa juga lah Yang namanya Kerja harian ya Teman-teman Jadi ada sukanya Ada dukanya Dukanya kalau Kena komplain Seperti inilah Untuk spek papan Vinylnya ini Menggunakan Tipe Atau jenisnya itu Papan MDF ya Seperti ini MDF Jadi gak PVC Tahu sendiri Kalau papan MDF Atau plywood Sejenis kayu lah Itu Senang Atau suka Untuk memuai Atau melebar Apalagi kalau musuh air Dan disini Tahu sendiri Ada Kamar mandi Pasti ada air Dan yang disini Juga ada kamar mandi Tapi disini Gak ada Masalah Alhamdulillah Gak ada masalah Disini Untuk tebalnya Ini Untuk tebalnya Sekitaran 8 mili Dan untuk panjang 4 kaki 1200 Untuk lebar Sekitaran 20an lah 18 Seperti itu Kebetulan ini Banyak sekali Untuk apartemen Bangunannya Yang menggunakan Lantai vinyl ya Jadi Siap-siap Untuk 1 atau 3 bulan Kedepan itu Ada komplainan Seputar Memperbaiki vinyl Tapi Sudah terbiasa lah Apalagi Di Malisya Sudah memasuki Musim hujan Teman-teman Jadi Seperti inilah Kalau lantai vinyl Ngembang Jeber Memuai Klembung Natnya Pada lepas Ya Ada-ada aja lah Masalahnya lah Yang pernah Merasakan Atau Mengalami kejadian Seperti Nanti Langsung komen Saja ya Di bawah ya Dan Untuk kerjaan Saya ini Boleh Di komen Juga Bagaimana Kesan Dan pesannya Teman-teman Jadi Untuk Nak Pertemuan Seperti ini Saya pisah Teman-teman Karena Saya tidak Mau terlalu Jauh ya Jadi Kalau Saya Langsungkan Itu kan Jauh Ini ruang tamu Dan Di sini Master room Atau kamar Utama Jadi Saya Meminimalisir Untuk jaraknya Juga Makanya Saya pecah Di sini Saya putus Di sini Ada Saya kasih Lugan Satu Senti Sama Di sini Juga Ini kamar Sendiri Jadi Kalau Meripay Atau Memperbaiki Ini Tidak Lepas Semua Ya Karena Modelnya Clip Atau Talip Talip Makanya Saya Pisah-pisah Di sini Sendiri Dan Ini Zona Sini Sendiri Dan Di Zona Sini Pun Sendiri Juga Seperti Itu Wais Yuk Nanti Untuk Spunnya Ini pun Saya kasih Baru Karena Yang Lama Tadi Sudah Ronce Ronce Untuk Listnya Pun sama Satu Tar Baru Nanti Karena Tadi Sudah Saya Pahat Sama Saya Linggis Jadi Pada Jeper Semua Ini Listnya Sudah Tidak Terpakai Mungkin Saya Buang Saja Nanti Dan Untuk List Ini Baru Sama Ini Menggunakan MDF Juga Mungkin Tidak Seberapa Tahan Tapi Boleh Juga Daripada Tidak Ada Teman Teman Pokoknya Langsung Comment Untuk Pengalaman Teman Teman Yang Sering Memasang Vinyl Dan Mengalami Kejadian Sama Seperti Yang Saya Alami Dan Mungkin Untuk Videonya Seperti Ini Dulu Semoga Bermanfaat Dan Semoga Terhibur Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Bagikan Juga Video Ini Jika Bermanfaat Tombol Subscribe Ada Di Sebelah Sini Warna Merah Ditekan Saja Dan Jangan Lupa Lonceng Notifikasinya Diaktifkan Juga Biar Tidak Ketinggalan Untuk Update Video Terbaru Dari Saya Terima Kasih Teman Teman Sudah Menonton Sampai Akhir Untuk Review Kerjaan Saya Atau Aktivitas Saya Pada Sore Hari Pada Sore Hari Terima Kasih See you